Intro Seorang remaja babak belur di ajar masa, usai menjambret tas gangga milik seorang perempuan yang melintas di Jalan Muka Kuning menuju Sagulung, Kota Batam. Pantauan wartawan Diamond TV di lokasi, remaja yang diduga pelaku penjambretan tersebut di giring warga dalam kondisi babak belur, usai dikroyok masa di depan kantor polisi subsektor Simpang Dam Muka Kuning. Beruntung nyawa pelaku masih bisa tertolong setelah petugas kepolisian dari Polsek Seybeduk langsung mendatangi TKP dan membawanya ke kantor polisi, guna penyelidikan lebih lanjut. Menurut seorang warga bernama Bas A, masa geram atas aksi pelaku bersama seorang rekannya yang menjambret tas milik seorang perempuan di kawasan Dam Muka Kuning arah Sagulung. Bas A menjelaskan korban kala itu sedang mengendarai motor dari arah Dam Muka Kuning menuju Sagulung dengan tas tergantung di samping. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai motor lalu merebut tas korban dan kabur. Bas A menyebutkan warga yang mengetahui aksi pelaku mencoba mengejar hingga pelaku tertangkap dan dikroyok. Sementara rekan pelaku berhasil kabur. Selanjutnya untuk menghindari amukan warga, pelaku langsung diamankan oleh warga sekitar ke kantor Polsek Seybeduk untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Rian hebat melaporkan.